Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara pemirsa Surya Paloh Menjadi surutan selama sepekan ini Pertama Surya Paloh Dipanggil oleh Jokowi Dodo Ke istana negara Setelah beberapa bulan Surya Paloh dan Jokowi bersitegang Gara-gara pencapresan Anis Baswedan Dimana Anis Baswedan Tidak disukai oleh Istana negara Dalam hal ini Jokowi Karena Anis Baswedan adalah Antitesa dari Jokowi saat ini Mungkin mereka disana Berbincang-bincang Berbagai hal Tentang negara, tentang pemerintahan Tentang koalisi Dan tentunya juga tentang Keseriusan Partai Naktem untuk mengusung Anis Baswedan di Pilpres tahun 2024 Kurang lebih satu setengah jam Mereka Berbincang-bincang Mungkin ada juga yang curhat Ya mungkin Jokowi juga curhat Karena Surya Paloh mengatakan Suasana kebatinan Jokowi Nah dimana Suasana kebatinan Jokowi saat ini Jokowi merasa bahwa Dirinya sudah ditinggalkan Oleh koalisi pemerintahan saat ini Apalagi menjelang Pilpres tahun 2024 ini Partai-partai koalisi Sudah mulai berjalan sendiri-sendiri Tanpa Mempedulikan lagi Pemerintahan saat ini Sebut saja Nasdem PDIP Gerindra dan PKB Suga KIB Yang sudah mulai Berjalan sendiri-sendiri Selepas dari Presiden Jokowi Dodo Di Istana Negara Beberapa waktu kemudian Surya Paloh Menghubungi Kolega lamanya Partai Golkar Dimana Surya Paloh Pernah berlabuh Sebagai pengurus Partai Golkar Disitu Surya Paloh bertemu Dengan Erlangga Hartarto Berkeluh kesah mungkin Curhat juga mungkin Saling ajak Berkoalisi juga mungkin Jadi Banyak kemungkinan Yang terjadi Pada pertemuan Antara Surya Paloh Partai Nasdem Dan Erlangga Hartarto Bersebagai ketum Partai Golkar Pembicaraan-pembicaraan Tentu saja Masih tentang Hal-hal yang umum Seperti tentang Pemilu yang kondusif Terus Rasa aman Pada masyarakat Menjelang pemilu Dan lain sebagainya Tetapi Pada dasarnya Surya Paloh Surya Paloh juga memiliki Suasana kebatinan Setelah mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai capres Dan mendapat dukungan Dari hal yang ramai Juga dukungan Dari Partai Demokrat Dan Partai Kadilan Sejahtera Akan tetapi Sepertinya Nasdem Berjalan sendiri Karena PKS Dan Demokrat Belum juga Memberikan dukungan Secara resmi Ke Anies Baswedan Serta Tidak ada Dukungan resmi Untuk melakukan Koalisi Perubahan Koalisi Perubahan Hanyalah sebuah nama saja Tetapi Hitam di atas putihnya Belum terjadi Sehingga Surya Paloh Merasa Dirinya Ditinggalkan oleh Kedua partai tersebut Yang berusaha Bermain-main Dengan pencapresan Anies Sehingga Surya Paloh Dan para pejabat Tinggi di Partai Nasdem Bermanuper Para ketuanya Bermanuper Ke Partai Gerindra Dan PKB Sementara Surya Paloh Ke Partai Golkar Untuk Menjajagi Koalisi Dengan Partai Golkar Sampai saat Ini pun Meskipun Sudah menyatakan Dukungan Tetapi Belum secara resmi Secara organisatoris Demokrat Dan PKS Belum Melakukan Dukungan Kepada Anies Baswedan Dan belum Melakukan Deklarasi Secara Besar-besaran Oleh Kedua Partai Tersebut Penjajakan Penjajakan Dengan Golkar Mungkin Disambut Baik Oleh Golkar Apakah Nanti Nasdem Akan Berkoalisi Dengan Golkar Atau Golkar Akan Ditarik Ke Koalisi Perubahan Itu Nanti Waktunya Akan Menentukan Selepas Curhat Dari Partai Golkar Surya Paloh Kemudian Bertemu Kembali Dengan LBP Luhut Binsar Panjaitan Untuk Makan Barang Dalam Pertemuan Ini Memang Tidak Dikatakan Apa-apa Tapi Yang Jelas Sepertinya Ada Misi Khusus Dari LBP Dengan Mengundang Surya Paloh Untuk Makan Barang Kemungkinan Besar Luhut Binsar Panjaitan Diutus Oleh Istana Untuk Membicarakan Hal-hal Yang Lebih Detil Lagi Yang Lebih Teknis Lagi Tentang Pencalonan Presiden Tahun 2024 Bila Memang Partai Nasdem Serius Mendukung Anies Sebagai Capres Di 2024 Mungkin Ada Pesan Khusus Dari LBP Setelah Sebelumnya Bertemu Di London Mungkin LBP Juga Ingin Menitipkan Pesan Dari Jokowi Bahwa Kalau Memang Serius Mendudukan Anies Sebagai Capres Di Tahun 2024 Bersama Koalisi Perubahan Atau Mungkin Nanti Dengan Partai Golkar Maka Ada Titipan Kepada Surya Paloh Agar Nanti Wakil Presidennya Adalah Orang Istana Karena Kita Lihat Anies Itu Sudah Tidak Bisa Dibendung Sehingga Istana Harus Menyisipkan Orang Untuk Mengamankan Posisi Orang Istana Pasca 2024 Siapakah Orang Yang Akan Disisipkan Pada Pilpres 2024 Oleh Istana Kita Tunggu Drama Drama Politik Berikutnya Saya Andi Dahlan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh